Kalau semua di gitu kan baik ya? Iya sangat baik menurut saya. Jadi sekarang kita semua belajar bikin isi aja. Kita mau pemilihan wali kota ini. Kan sederhana aja. Saya memilih, saya merasa ingin memilih orang ini sebagai wali kota baru. Alasannya kenapa? Poin satu, poin dua, poin tiga. Lalu coba detailkan. Kalau Anda bisa melakukan itu maka Anda sudah menerapkan akal sehat yang membuat Anda yakin secara logis kenapa Anda memilih dia. Azrul, sebetulnya banyak orang bertanya kepada saya siapa yang ngajari Azrul itu menulis. Saya enggak merasa mengajari menulis. Tapi kok jadinya Anda jadi penulis ya? Padahal untuk apa jadi penulis? Enggak tahu mengajarkan secara langsung misalnya mendudukkan lalu menunjukkan bagaimana menulis. Enggak, tapi mungkin penularan. Penularan atau mungkin lewat darah secara DNA. Tapi Abah pernah bilang pokoknya kalau menulis itu gampang. Yang penting lead-nya, opening-nya, sama penutupnya. Udah itu aja kata-kata. Jadi, dan mungkin Abah mengajarkannya enggak langsung ngajarin. Tapi kan saya sejak kecil dicekokin buku. Ya. Jadi. Ada enggak buku yang mempengaruhi tulisan Anda? Waktu kecil semua buku dibaca dulu. Jadi mungkin waktu kecil suka membaca Duyanto Setiawan. Kemudian sampai dulu nyari Duyanto Setiawan ke rumahnya di Malang kayak gitu. Baca komik juga rasmi. Tapi mungkin kalau buku novel ya Duyanto Setiawan. Kemudian trio detektif. Kelas 2 SD Abah sudah membelikan Agatha Christie. Jadi, saya sudah membaca Herkule Poirot sejak kelas 2 SD, kelas 3 SD. Anak-anak saya aja sekarang, Ayrton, sekarang sudah kelas 6 aja belum baca Agatha Christie. Tapi saya dulu kelas 2 sudah membaca itu. Ya, mungkin dari situ mungkin. Dan Abah kan nulis, jadi tiap hari di rumah. Rumah itu kan dulu agen koran, jadi tiap hari mau enggak mau baca. Terus Abah pernah membawa mesin ketik ke rumah. Jadi mainan saya dulu waktu SD ya mesin ketik. Nah, seberapa pengaruh di Amerika membawa Anda lebih mampu menulis? Sebenarnya kan secara teori pernah kita bahas ini Abah tidak ingin saya jadi jurnalis kan, jadi waribawan. Tapi kemudian nasib membawa saya tinggal sama keluarga pemilik koran, guru bahasa Inggris. Jadi mau enggak mau di sana ya hidup dikelilingi oleh penulis lagi. Enggak, tapi maksud saya keumumnya orang-orang yang berpendidikan Amerika itu pandai menulis. Dalam pengertian saya kan biasa melatih wartawan-wartawan muda untuk mengoreksi tulisan mereka. Ada yang sampai kembali lima kali itu belum baik juga. Ada yang kembali tiga kali belum baik juga. Nah, begitu sulit mengajarkan menulis kepada wartawan-wartawan muda. Tetapi saya lihat yang lulusan-lulusan Amerika kok lebih gampang mengajarkan, menulis itu harus begini. Logika kalimat itu harus begini. Kan masalahnya kan banyak tulisan yang bulet, bulet itu apa ya? Kalau pola pikirnya tidak runtuh, tulisan itu kan memaksa kita meruntutkan pola pikir. Iya, kan banyak orang yang tulisannya bulet, bulet itu sulit dipahami. Kalimatnya panjang dan logika di dalam kalimat itu sendiri juga tidak logis gitu. Sehingga tidak mengalir. Tetapi saya lihat yang pinter bahasa Inggris, umumnya bisa menulis lebih baik umumnya. Ini benar nggak kesimpulan ini? Menurut saya benar. Karena saya juga berjimpung di dunia yang sama. Biasanya kalau ngambil wartawan baru dulu, kalau belum tentu dalam dua tahun dia bisa menulis dengan baik. Maksudnya untuk menciptakan redaktur dari wartawan, itu kadang-kadang dua tahun tidak cukup gitu. Karena dia masih, dua tahun itu masih basic fundamental menulis kadang-kadang kayak gitu. Dan itu kan sedih, ini kan lulusan S1, kadang-kadang IPK-nya juga tinggi, tapi kok kemampuan menulisnya nggak bagus. Kalau diambil kan memang literasi itu maksudnya sejak dia SMA itu memang kayak kewajiban menulis itu sudah dipaksakan. Saya bisa bayangin kalau di sini baca skripsi aja saya pusing kayak gitu. Padahal itu tugas akhir seorang mahasiswa kayak gitu. Sedangkan di sana anak SMA sudah harus memenuhi kualifikasi menulis tertentu kayak gitu. Sebelum dia bisa lulus. Tertentu itu apa? Minimal bisa menulis esai. Berapa halaman itu? Esai, ini juga yang satu lagi yang waktu saya pulang, saya heran lihat teman-teman saya yang seumuran, kan lulusnya kurang lebih bareng saya pulang mereka lulus. Skripsinya itu tebal-tebal segini-segini maksudnya. Saya kan kalau di Amerika nggak ada skripsi pak. S1? S1 nggak ada skripsi. S2 mungkin ada disertasi. Tapi S1 tidak ada skripsi. Tapi bukan berarti nggak ada tugas akhir kan. Cuman tiap kelas ada tugas akhir. Dan tugas akhirnya itu maksimal saya paling tebal 35 halaman. Paling tebal 35 halaman. Tapi itu sudah lengkap dengan data dan lain-lain. Itu di universitas? Di universitas. Kalau SMA? Kalau SMA dulu biasanya bisa tergantung, kadang-kadang dikasih jebakan pak. Misalnya suruh nulis esai pendek seribu karakter. Jadi ya harus seribu karakter. Di bawah seribu itu untuk menyampaikan apa yang kita argumenkan. Kadang-kadang kalau udah kuliah ya pasti naik. Misalnya 2 ribu, 3 ribu. Jadi tergantung tugasnya. Jadi kalau SMA seribu? Seribu itu normal biasanya seribu karakter. Itu kan pendek sekali sebenarnya seribu karakter. Itu seminggu berapa kali? Atau sebulan berapa kali? Kalau kelas Inggris. Kalau kita kan kelas bahasa Indonesia itu kan kelas bahasa Indonesia. Sedangkan di sana yang namanya kelas Inggris itu sebenarnya menulis. Jadi bukan belajar grammar pak. Bukan. Menulis. Dan langsung diaplikasikan dalam bentuk tulisan. Nah itu yang kemudian ada istilah standar Inggris kalau saya dulu SMA. Jadi dia harus bisa menulis. Jadi ya intinya kelas bahasa Inggris itu ya menulis. Ketika kuliah pun ya menulis. Misalnya ada 3 level Inggris kalau kuliah. Kalau saya dulu kan tiap kampus bisa beda. Ada Inggris 1A. Karena saya dihitungnya kan bukan mahasiswa asing. Saya dihitungnya karena SMA-nya di Amerika. Saya dihitung kayak orang Amerika. Jadi ada Inggris 1A itu. Jadi ngulangi lagi yang SMA itu. Basic writing lagi. Essay lagi. Argumentatif lagi. Inggris 1B ini mulai ke literatur. Jadi harus membaca kayak resensi buku, resensi... Oh sudah. SMA sudah meresensi buku. SMA sudah ada. Tapi buku-bukunya yang ringan masih. Tapi kalau di kuliah ini yang sudah dikuliahkan. Kan dikuliah kan diulangi lagi nih Pak. Dengan skala lebih berat. Jadi Inggris 1A mengulangi lagi bagaimana menulis SC. Inggris 1B meresensi. Tapi dengan materi-materi yang lebih serius, yang lebih berat. Kemudian ada Inggris 1C. Yang Inggris 1C ini yang kelas filsafat. Saya dulu apes harus mengambil kelas ini. Ini yang harus menganalisa tulisannya Plato. Kenapa itu dianggap? Karena kriteria utama kalau nggak salah itu harus ada critical thinking. Orang harus bisa menganalisa logika. Dan itu harus diasah lewat menulis. Sama debat sebenarnya. Ada kelas debat juga. Jadi harus secara oral, secara debat maupun secara tertulis. Jadi ketika dia lulus SMA, dia harus punya kemampuan menulis tertentu. Ketika dia universitas, dia harus lulus kelas writing profisiensi. Kemampuan menulis tertentu. Apakah itu waktu pelajaran itu di SMA, di sana, mempengaruhi kemampuan Anda menulis? Saya mungkin agak beruntung dalam artian nggak bisa disamakan dengan yang lain. John Moon, ayah angkat yang juga guru bahasa Inggris itu. Dia juga bilang, kamu ini ada naturalnya. Jadi dia bilang, oh ini berarti dari apa? John nggak pernah ngomong ke saya. Kamu ini ada naturalnya dan kebetulan John kan juga punya. Oh iya, ini ada berita dari John. Saya sampaikan ke John minggu lalu. John, saya dengar dari Asrul, Anda punya sepeda yang tahun 50 atau tahun 40 begitu. Tapi dalam keadaan rusak dan hancur. Kemudian Anda perbaiki menjadi sepeda yang mengkilap dan bisa dipakai lagi. Dan Anda akan kirim itu untuk Asrul. Dia bilang nggak apa? Terus dia bilang, tapi Asrul nggak mau. Kemudian ya saya jual sekarang laku 500 dolar. Kenapa nggak mau? Bukan nggak apa, waktu itu bilang jangan dikirim ke sini. Waktu itu mungkin agak miskomunikasi. Karena kalau dikirim ke sini kan cuaca, nggak bagus. Kenapa? Apa hubungannya? Lembab, lembab. Barang besi, segala macam. Lebih gampang karaten dan lain-lain. Merewatnya lebih susah. Oh lebih susah. Mendingan di sana. Maksud Anda, mendingan taruh di sana. Tolong simpenkan dulu. Tapi jangan dijual. Itu sepeda apa? Sepeda Schwinn. Sepeda klasik tahun 50-an. Nggak pernah dengar ya merk itu. Kalau di sini kan Fongers atau Gazelle. Merk sepeda orisinal Amerika itu Schwinn. Dan itu? Itu kayak Gazelnya Belanda. Itu yang sepeda kayak laki-laki itu. Kayak sepeda kayak model motor. Waktu Anda di sana, Anda lihat sepeda itu? Lihat. Rusak gitu. Bisa dinaiki tapi enggak, ya rusak. Dalam nanti enggak, enggak, enggak mulus. Saya menyesal enggak pernah lihat sepeda itu. Tahu-tahu ada berita sepeda saya sudah saya perbaiki. Dan sudah mengkilat. Dan akan saya kirim ke Asrul. Tapi Asrul tidak mau. Ya saya jual. Nanti saya suruh beli lagi aja. Saya minta beli. Tapi ya kembali ke Anu lagi. John kan orangnya sangat standar Inggris. Jadi, ya. Dan dia bilang kamu ini ada naturalnya. Ya mungkin dari Abah. Tanpa, tapi memang belum terstruktur kata dia. Jadi, nulisnya itu runtut. Tapi, belum dalam pola argumentatif atau apa. Sama John dikasih kesempatan waktu itu nulis di korannya dia. Jadi, saya punya kolom dulu di korannya John. Oh. Seminggu sekali menulis? Seminggu sekali menulis. Tentang apa? Terserah, mau nulis apa aja katanya. Tapi kenyataannya tentang apa? Saya pernah nulis tentang mall. Karena waktu itu di Kansas enggak ada mall. Jadi, saya kangen ke mall. Jadi, nulis tentang itu. Ada nulis tentang Indonesia? Ya itu, tentang Indonesia. Tentang mall. Maksudnya, saya di Indonesia ngapain? Terus, yang paling kontroversi di sekolah. Karena dibaca satu sekolah. Waktu itu, guru biologi menugaskan kita semua untuk berburu 50 spesies serangga. Kemudian kita matikan, lalu kita tusuk, kita display. Jadi, siapa banyak-banyakan spesies. Jadi, saya waktu itu kayak protes. Kenapa kita semua disuruh membunuh serangga? Dan itu lumayan drama di sekolah drama sebagai tertawaan. Anda menulisnya dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris. Terus, dikoreksi oleh John? Dikoreksi, tapi dikoreksinya hanya pada tahap ejaan atau grammar-gramar sederhana. Secara overallnya, esensinya enggak berubah sama sekali. Jadi, dibiarkan natural dan dijelaskan bahwa yang nulis ini adalah siswa pertukaran dari Indonesia. Ya, mungkin buat dia juga dapat penulis gratis di koreknya juga. Nanti kalau ada kekurangannya harap dimaklumi. Harap dimaklumi. Jadi, memang diasahnya di sana. Dibantu menstrukturkan pola tulisan itu. Di samping, di sekolah juga diajarkan. Saya sebetulnya agak malu mengakui ini bahwa saya ini menulis ketika masih menggunakan mesin tik atau ketika sudah menggunakan komputer atau sudah menggunakan laptop, itu pakai sebelas jari istilahnya. Artinya dua jari. Dua jari gini-gini. Nah, saya suka ditertawakan oleh Asrul bahwa ini mewakili generasi kuno. Begitu. Nah, tetapi saya tidak pernah mengajarkan ke Asrul bagaimana mengetik sebelas jari. Ceritanya bagaimana Anda bisa mengetik sebelas jari? Sepuluh jari. Oh, sepuluh jari. Sebelas jari kan enggak usah. Sepuluh jari, sepuluh jari. Sebelas jari. Jadi, sebelas jari itu juga kewajiban dulu. Sepuluh jari? Sepuluh jari itu kewajiban waktu SMA. Jadi, kalau enggak bisa mengetik sepuluh jari, kamu enggak bisa lulus SMA. Itu kelas satu? Saya ngambilnya, hitungannya waktu itu kelas dua. Tapi itu kelas wajib. Kalau di Amerika? Kelas 10. Kelas 10? Kelas 10. Saya ngambilnya pas kelas 12. Jadi, kalau enggak bisa, namanya keyboarding. Jadi, kalau enggak bisa mengetik sepuluh jari, kamu enggak bisa lulus. Dan itu... SMA, ada kewajiban? Ada kewajiban. Dan itu ada laboratoriumnya, jadi pakai komputernya semua. Jadi, setiap hari kan intinya di sana. Kalau di sana kan kelas setiap hari. Jadi, kita masuk, setiap anak punya komputer sendiri-sendiri. Ini komputermu, ini keyboardmu. Jadi, apalkan dalam dua minggu ini kamu harus hafal huruf-hurufnya itu. Karena kan itu sebenarnya sudah diatur jarinya. Di mana itu kan sebenarnya sudah ada teorinya. Ada penandanya dan lain-lain. Kemudian, yang tidak dikasih tahu, setelah minggu kedua, keyboardnya berubah kosongan semua. Tidak ada hurufnya? Tidak ada hurufnya sama sekali. Jadi, yang dua minggu itu tidak menghapalkan, celaka sudah. Jadi, kok sudah enggak ada hurufnya sama sekali. Jadi, kalau satu semester itu 18 minggu, 16 minggunya dengan keyboard kosongan. Dengan keyboard kosongan dan ujiannya juga sebenarnya sangat menyenangkan kok kelasnya. Maksudnya, karena kan enggak kayak teori guru ngajarkan di papan kan enggak. Kita tiap hari kayak main game gitu. Jadi, ada gamenya kayak dikejar ikan gitu. Jadi, kita harus ngetik terus. Kalau kita salah huruf, ikannya makin dekat. Kalau kita makin dekat, ikannya. Jadi, kayak dimakan ikan. Jadi, cepat-cepatan menulis. Jadi, kita teks apa yang dilayar, kita harus ketik sama dengan itu. Enggak boleh salah sama sekali kayak gitu. Jadi, mata tidak melihat ke keyboard? Tidak boleh melihat ke keyboard. Ya, mau melihat juga enggak bisa kan. Enggak ada hurufnya. Oh, enggak ada hurufnya. Enggak ada hurufnya. Jadi, harus... Itu kelas 1 SMA untuk orang sana. Kalau di sana, kelas 1 SMA diwajibin. Itu apa hubungannya dengan keterampilan? Jadi, waktu itu dikasih tahu juga bahwa ini ada kemampuannya dengan kecepatan berpikir kita. Katanya, kecepatan berpikir kita kan pasti lebih cepat dari kemampuan kita menulis tangan. Atau mengetik 11 jari. Jadi, kalau kita bisa mengetik dengan 10 jari. Apa yang kita pikirkan itu secara cepat ditransferkan ke bentuk tulisan. Jadi, itu membuat segalanya lebih efisien. Jadi, kita bisa... Makanya saya kalau nulis kan lumayan cepat. Abah juga cepat. Tapi, saya termasuk cepat. Saya bisa nulis satu kolom happy Wednesday mungkin setengah jam 45 menit sudah selesai. Karena apa yang di kepala itu sudah langsung... Makanya saya sampai hari ini masih pakai laptop kan karena... Saya tidak tahu apakah di Indonesia belakangan... Ini ada yang SMA milenial enggak? Apakah ada pelajaran... Ini milenial semua ini. Sekarang, anak SMA bisa ngetik di komputer 10 jari. Apakah dijamin? Bisa enggak? Ada yang tahu enggak? Anakku masih SD suatu. Mau kuliah ya? Tapi enggak diwajibin kan? Wajib ya? Wajib. Berarti ada yang sudah mewajibkan. Bagus juga lah. Karena itu akan memperbaiki struktur berpikir juga. Struktur berpikir ya. Jadi dia antara tangan dan kepalanya konek lah. Ini ya kayak gitu. Lebih cepat konek. Kalau mohon maaf abah kan kalau 11 jari masih harus mencari lagi. Jadi bisa dua kali lebih lama. Dan kadang-kadang... Tapi jangan-jangan menambah kreatif itu. Karena di samping harus mencari huruf tapi juga berpikir. Tapi orang kan beradaptasi. Jadi pasti ada... Kalau abah mungkin speednya agak beda. Tapi mayoritas mungkin enggak sama. Tapi kadang-kadang ujiannya juga lucu kok. Jadi sudah ada seperti itu. Kemudian kadang-kadang oke pop quiz gitu. Jadi kelasnya memang menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan kelasnya. Jadi gurunya datang. Oke ruli panggilan saya ruli waktu dia sama. Jadi ngeliat gini aja sudah enggak boleh lagi gitu. Jadi kan harus begini lalu ditutupi pakai papan. Di atas jari saya ini dikasih papan. Jadi saya benar-benar enggak punya akses ke jari saya gitu. Benar-benar enggak bisa melihatnya. Terus ditutup. Jadi terus dia pegang gini. Oke saya akan tepuk dua kali. Dalam dua kali ini kamu harus ngetik namamu Azrul. Jadi lima huruf dalam dua ketungan. Jadi oke ready. Dan itu enggak boleh salah. Jadi ada permainan-permainan gitunya. Jadi menyenangkan sekali. Kenapa dibuat tidak menakutkan? Karena tidak dimarahi. Kalau salah gimana kalau salah? Kalau salah ya tinggal pakai nilai aja sudah. Kan itu sudah pakai software kan. Jadi kita salah. Misalnya kita dalam satu jam itu ngetik naskah itu. Kan kita sebenarnya mengetik ulang naskah yang di layar kan sebenarnya kan. Dan itu nanti salahnya berapa huruf. Karena enggak bisa mundur kan. Enggak bisa backspace. Dikoreksi enggak bisa. Jadi kalau salah kita harus terus. Jadi nilainya dari situ. Jadi kalau salah satu huruf nilainya berapa. Salah dua huruf. Nah yang seru lagi juga di akhir semester dibikinkan kejuaraannya. Jadi siapa penulis tercepat di kelas ini. Dan paling benar. Jadi syaratnya adalah dalam sekian menit lupa ya. Lima menit atau sepuluh menit. Sepuluh menit waktu itu. Sepuluh menit kan dia ada kalibrasinya. Dalam sepuluh menit itu itu hitungannya berapa kata per menit kan. Jadi berapa karakter per menit. Jadi ada kuisnya di akhir semester. Cuman di toleransi salah satu huruf. Jadi harus sempurna atau salah satu huruf. Aku juara tiga waktu itu. Juara tiga. Saya tidak tahu. Juara tiga jadi juara satu di sekolah itu. Dia bisa ngetik 144 karakter per menit. 144 per menit. Jadi cepat sekali ngetiknya. Juara duanya 114an. Saya 96. Itu berpengaruh enggak kepada kemampuan menulis setelah kemudian jadi penulis? Kalau saya sih merasa berpengaruh. Karena itu membuat proses menulisnya jadi enggak lama. Ada enggak itu hubungannya dengan mengubah struktur berpikir orang yang akhirnya kalau orang struktur berpikirnya baik maka struktur berpikir masyarakatnya juga baik? Mungkin saya enggak tahu ini relevan atau enggak. Abah tolong beri penilaian ya. Ini pendapat saya ini benar atau enggak. Jadi menulis itu kan kuncinya bukan duduk di depan komputer lalu menulis kan Pak. Sebelum kita duduk seharusnya kita sudah tahu mau menulis apa. Kalau kita bilang pengen menulis lalu duduk baru pikir mau menulis apa. Tandanya kamu belum bisa menulis kan kayak gitu. Jadi kan kita sudah tahu temanya apa kalau wartawan dia sudah ketemu narasumber dia sudah tahu angle-nya apa, dia sudah tahu lead-nya apa, dia sudah tahu judulnya apa. Ketika dia duduk kan dia tinggal mengeksekusi sebenarnya. Jadi apa yang ada di kepala ini dengan cepat bisa distrukturkan di tulisan. Dan itu membantu kita mengingat struktur pikiran kita itu tadi lebih cepat. Karena kita kan suka mengeluh secara umum bahwa struktur berpikir di masyarakat kita kurang logis sehingga membuat negara sulit maju. Nah kalau struktur berpikirnya ini diperbaiki secara masal lewat pendidikan dasar seperti di SMA tadi, apakah ini akan bisa mengubah struktur berpikir masyarakat secara luas? Menurut saya iya karena itu logika, kaitannya akal sehat itu kan logika. Jadi kalau dia bisa berargumen secara menulis, berargumen menulis kan gak bisa asal jeplak kan? Dia harus punya dasar-dasar, reason-nya harus jelas kenapa. Berarti dia bisa menilai orang dengan cara lebih akal sehat dan logika. Berarti kalau tidak lagi mudah dibohongi atau dikelabui oleh sumber berita, politikus. Dan dia bisa menilai ini janji kira-kira realistis atau tidak, apakah ini nanti bisa terwujud atau tidak. Dia bisa mengira-kira omongan dia ini bisa terjadi benar gak dalam setahun, dalam tiga tahun, atau lima tahun, atau mungkin dalam 20 tahun lagi gak mungkin terjadi. Jadi para wartawan, ini supaya pembaca tahu bahwa sebetulnya para wartawan itu begitu pulang dari meliput sesuatu, ketika dia naik sepeda motor pulang ke kantor atau pulang ke rumah akan menulis berita di rumah atau di kantor. Sebetulnya dalam perjalanan ke kantor itu, di atas sepeda motor itu, pikirannya sama sekali tidak ada di jalan raya. Jadi bahwa dia belok kiri, belok kanan, dia berhenti di lampu merah, itu lebih setengah sadar sebetulnya. Pikirannya, saya lihat dari wartawan-wartawan yang saya bina, semua mengaku begini, Pak kalau kita menuju kantor, itu sudah gak lihat lagi apakah ini harus belok kiri, harus belok kanan. Pokoknya kita ikut aja seperti insting bahwa menuju kantor, ya nanti harus belok kiri, harus belok kanan. Itu otomatis saja, tetapi pikiran itu tercurah kepada saya nanti mau menulis lead-nya bagaimana. Lead itu, pembukaan tulisan itu bagaimana. Dan itu baik kan? Iya, sangat baik. Dalam artian, tapi ya prosesnya kan harus dimulai dari, ini kalau sekarang dimulai apakah terlambat, apakah guru-guru kita di Indonesia ini punya kemampuan menulis esay misalnya. Lalu mungkin di tingkat universitas mungkin sudah bisa, tapi kalau sudah bisa kok kenapa skripsi kita masih tebal-tebal. Ya kan maksudnya, poin-poin utama kan tidak perlu tebal, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kan poin, argumentasi kuncinya dapat. Nah, kalau level berikutnya, kalau saya yakin bukan hanya di Amerika, di negara maju, saya yakin di Tiongkok pun dengan cara yang berbeda juga ada seperti ini, karena kan kompleksitas bahasa Mandarin segala macam itu. Pasti kan memaksa kita untuk berlogika kan, kalau kita ngomongnya kayak gini jadinya kayak gimana, kalau kita ngomongnya kayak gini jadinya kayak gimana. Nah, saya ini tidak ingin nanti takutnya kan di Indonesia ini sering kita ngomong sesuatu yang utuh, tapi diambil cuplikatnya nanti itu dibilang salah. Nah, kan saya sebenarnya pengen ngomong apakah ini gara-gara bahasa Indonesia itu terlalu sederhana. Bahasa Indonesia itu sederhana banget loh, maksudnya. Dan tidak eksak. Tidak eksak, jadi kita ngomong dia, laki atau perempuan. Ya, karena itu disuai memulai ini bahwa membedakan antara dia dan ia, yang sering masyarakat mengira itu salah ketik, antara nya dan nyi, maka kami memang memulai bahwa dia untuk perempuan, ia untuk laki-laki. Karena kalau nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, penterjemahnya jelas, oh dia, ini berarti. His or her. Ya, begitu. Demikian juga, katanya itu berarti yang mengatakan pasti laki-laki. Katanya itu pasti yang mengatakan perempuan. Saya ini akan terus berjuang untuk memasrakatannya. Dan itu kan juga kompleksitas berpikir kan. Dan mempermudah bahasa hukum. Jadi, karena omongannya bahasanya eksak, bahasa hukumnya juga jadi eksak. Sedangkan bahasa Indonesia kita tahu banyak abu-abunya lentur. Mungkin gara-gara itu bahasa hukum kita jadi lentur juga. Sehingga penegakan hukumnya jadi lentur juga. Kan kalian tidak tahu. Saya sering bercanda, tapi bercandanya sama orang Malaysia. Jadi, saya suka bercanda kan kalau liputan F1 ke Malaysia, kan ketemu wartawan-wartawan Malaysia, atau ketika kongres media diketemu dengan bos-bos media Malaysia. Sebenarnya gini, saya lebih suka bahasa Malaysia dalam menyikapi bahasa Inggris. Saya bilang kayak gitu. Karena misalnya dari BAS. Ditulis BAS. Ditulis dalam bahasa Melayu B-A-S. Jadi, orang tidak bingung antara pronunciation dengan ejaan kayak gitu. Sedangkan di Indonesia, BAS itu tulisannya B-U-S, bacanya B-U-S, pakai I lafalnya. Ya, tulisannya B-U-S, bacanya B-U-S. B-U-S, ya. Jadi, sedangkan bahasa Inggrisnya sudah B-U-S, bacanya B-U-S. Sedangkan bahasa Malaysia kan lebih, bahasa Melayu lebih langsung. Udah lah, apa yang bahasa Inggris itu dilafalkan aja kayak gitu. Jadi, saya lebih suka bahasa Malaysia. Mungkin karena itu, orang-orang Malaysia lebih gampang belajar bahasa Inggris daripada orang-orang Indonesia. Dibalik bahwa mereka jajahan Inggris, kita jajahan Belanda. Kira-kira kayak gitu. Jadi, saya lebih suka itu. Kalau penulis yang berpengaruh kepada gaya, ini sekitar soal gaya. Gaya penulisan siapa? Saya? Enggak ada. Enggak ada mungkin. Kalau saya dulu, ketika awal-awal menjadi wartawan, pengen bisa menulis kayak orang, mungkin kalian sudah tidak tahu, Anda tidak tahu, namanya Mahbub Junaidi. Hasli gak tahu. Meninggal agak muda dan sudah lama sekali. Dia tokoh NO. Dia jabatan di NO-nya tinggi sekali. Dia sekjen Nahdlatul Ulama di pusat. Dan dia pernah jadi ketua umum PWI. Dan dia intelektual NO yang pada zaman itu masih jarang. Dan menulisnya sangat bagus, sangat kocak. Nah, saya pengen dulu, aduh saya pengen bisa menulis kayak Mahbub Junaidi. Nah, dan dia menulis yang rutin biasanya di majalah Tempo waktu itu. Sehingga kita semua mengagumi dan banyak sekali yang mengagumi. Tetapi, kadang-kadang saya juga pengen seperti Pramudia Nantatur. Kadang-kadang juga pengen seperti ada penulis di luar negeri misalnya, The Book of the People of the Book misalnya. Nah, tetapi akhirnya mencari-cari sendiri ya akhirnya seperti sekarang. Saya tidak tahu. Dan sekarang pun juga sudah berubah dari ketika masih di koran. Dan ketika selama tiga tahun terakhir tidak baca koran, saya mencoba mendalami sikap dan perilaku media sosial. Dan ternyata saya menemukan bentuk tulisan yang seperti sekarang ini. Ini bentuk tulisan yang sudah saya sesuaikan dengan gaya media sosial. Tepat atau tidak, saya tidak tahu. Kalau ditanya tadi, ini tadi mikir terus sih. Siapa yang influence ya? Kan pasti, saya pasti membaca tulisan abang itu pasti. Waktu kecil bacaan saya terlalu variatif banget. Mulai dari Dwi Antustiawan sampai Annette Bliton dan lain-lain kayak gitu. Agatha Christie. Tapi itu kan panjang-panjang semua. Sedangkan tulisan-tulisan saya kan lebih banyak pendek-pendek. Kalau dibilang gayanya mungkin karena saya lama di sana. John sendiri kalau nulis kolom sebenarnya ada lucunya juga Pak. Iya, iya, iya. Ada lucunya juga. Suka, saya juga suka. Jadi sangat ringan, sangat ada lucunya. Kemudian saya suka bacaan saya tiap hari adalah USA Today. Koran bacaan saya tiap hari, tiap hari itu USA Today. Nah USA Today itu kan punya gaya yang ringan. Yang ringan yang sempat diledek. Dulu katanya ini kayak McDonald-nya koran kayak gitu. Tapi pada akhirnya itu yang eksis sampai sekarang dan terus populer. Dan dia lead-nya selalu ada lucunya. Lead-nya selalu ada lucunya. Kemudian misalnya saya pernah menulis gini. Karena kalau tulisan gaya AP, Associated Press AP Style itu kan selalu baku ya. Kayak telegram. Kayak telegram. Jadi mayoritas media di dunia kayak gitu. Tapi USA Today ini lead-nya gini. Dia misalnya menulis tentang waktu itu rugi atau bangkrutnya banyak airline di Amerika. Lead-nya itu bukan banyak airline di Amerika mengalami kerugian menuju kebangkrutan. Nggak kayak gitu dia. Itu kaku banget. Dia nulisnya kayak gini. Anda pengen tahu cara paling cepat menjadi milioner. Jadilah bilioner dulu lalu bikin airline. Jadi diajak bercanda dulu yang baca itu. Nah itu saya suka seperti itu. Gaya-gaya seperti itu. Jadi ya. Dan kemudian saya kemudian suka stand-up komedian. Nah stand-up komedian ini saya harus nyebut nama. Saya belum pernah nulis tentang dia. Tapi dia punya monolog sekali yang abah mungkin harus nonton juga. Kulit hitam. Istrinya orang Asia tapi. Dia nulis tentang. Yang dia bicara tentang bagaimana dia menciptakan jok-joknya. Dan dia bilang dia selalu memulai dari punchline. Itu kalau abah mulai dari ending. Ending abah kan selalu punchline. Dia selalu memikirkan dari ending. Lalu membangun menuju ending itu seperti apa. Jadi pola strukturnya dia. Dan kadang-kadang untuk menantang dia berpikir. Dia menciptakan untuk latihan. Dia latihan mbak. Penulis hebat pasti latihan. Nggak mungkin bakat. Nggak biasa. Dia bilang dia latihan. Dia latihannya caranya gimana? Dia mencari punchline-punchline yang nggak mungkin bisa diceritakan. Yang saking nggak masuk akalnya itu nggak mungkin dijadikan jok. Karena dia itu memaksa dia berpikir. Gimana ya caranya supaya ini berhasil. Jadi misalnya kayak punchline-nya adalah karena itu kita harus memukul kemaluan perempuan. Itu kan. Itu apa? Mengejutkan. Mengejutkan gitu. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menuju ke situ? Akhirnya dia mikir bagaimana caranya menuju ke situ. Dan berhasil. Jadi apa? Itu cara latihannya. Jadi kalau pengen dimulai dari punchline seperti itu. Kalau cara esay kan sederhana. Maksudnya kalau esay itu kan sangat simpel. Anda ingin menulis tentang apa? Paragraf pertama. Kalimat pertama. Tunjukkan Anda ingin menulis tentang apa. Kemudian kalimat terakhir paragraf pertama. Menyebutkan alasan-alasan kenapa Anda beranggapan seperti itu. Lalu paragraf kedua menjelaskan poin pertama. Paragraf ketiga menjelaskan poin kedua. Paragraf keempat menjelaskan poin ketiga. Kemudian penutupannya sangat sederhana. Karena dengan demikian, in conclusion, maka ini adalah begini alasannya diulangi lagi. Satu, dua, tiga. Itu aja sebenarnya. Ese itu sangat sederhana. Jadi kalau misalnya sekarang anak kuliah tidak bisa menulis esay. Menurut saya kan itu sama kayak tidak bisa alfabet. Karena itu ABC-nya menulis kan di situ sebenarnya. Jadi misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana. Saya menurut, ini kacamata Azrul ya. Saya beranggapan orang sekelas Pak Dahlan Iskan harus memiliki podcast. Alasannya adalah dia sekarang pengangguran, poin satu. Dua, dia punya pengalaman hidup luar biasa. Tiga, dia punya kemampuan berbicara dengan sangat baik. Tiga poin. Alasannya konkret kan? Poin utama ESE adalah Pak Dahlan harus membuat podcast. Alasannya kenapa? Satu, dia sekarang pengangguran. Dua, dia punya pengalaman hidup luar biasa. Tiga, dia punya kemampuan berbicara yang baik. Paragraf kedua, saya menjelaskan kenapa Pak Dahlan itu pengangguran. Karena sudah tidak lagi mengurusi koran. Kan, sehari-harinya banyak di rumah. Saking nganggurnya sampai mengajari cucu-cucunya bahasa Mandarin. Itu kan alasan-alasan memperkuat itu kan? Kemudian paragraf ketiga. Karena Pak Dahlan punya pengalaman hidup luar biasa. Pak Dahlan Iskan punya pengalaman hidup luar biasa. Dia pernah menjadi dirut PLN. Dia pernah puluhan tahun merintis media. Dia pernah menjadi Menteri Negara BUMN. Dia pernah tinggal, dia pernah menjalani ganti hati. Itu kan poin-poin detail. Paragraf keempat. Pak Dahlan pandai berbicara. Pak Dahlan punya kemampuan deskripsi, bercerita yang sangat runtut, dan menghibur orang-orang yang mendengarkannya. Itu kan tiga alasan di paragraf pertama itu terjelaskan semua daripada paragraf-paragraf penjelasan. Lalu penutupannya adalah, karena alasan-alasan tersebut, saya percaya dan merasa bahwa Pak Dahlan wajib memiliki podcast. Karena diulang. Itu kan sangat sederhana pola pinggirnya. Kalau semua dikitu kan baik ya? Iya sangat baik menurut saya. Jadi sekarang kita semua belajar bikin isi aja. Kita mau pemilihan wali kota ini. Kan sederhana aja. Saya memilih, saya merasa ingin memilih orang ini sebagai wali kota baru. Alasannya kenapa? Poin satu, poin dua, poin tiga. Lalu coba detailkan. Kalau Anda bisa melakukan itu, maka Anda sudah menerapkan akal sehat, yang membuat Anda yakin secara logis kenapa Anda memilih dia. Bukan sekedar orang yang asik. Itu enggak ada logikanya. Jadi nah, bayangkan kalau orang bisa berpikir terstruktur seperti ini. Ini belum level berikutnya. Bahkan bahasa Inggris itu, saya dulu pernah kena kelas yang kelas berat lagi. Jadi ada, masuk kelas filosofi, tapi filosofi Inggris. Di situ kita diajari struktur bahasa, dalam bahasa Inggris memang, yang itu kita bisa menganalisa, orang ini berbohong atau tidak. Jadi, misalnya saya berhadapan dengan orang, orang ini cerita kayak gini, saya tahu orang ini bohong. Itu bisa ditangkep, ada alarm-alarmnya. Dalam berbicara, dalam berlogika, itu ada kelasnya. Itu di SMA atau di universitas? Di universitas. Makanya ketika, kalau kita melihat Presiden Amerika, kecuali Trump ya, kecuali Trump. Kalau kita lihat, Barack Obama, kalau kita lihat Bill Clinton, kalau kita lihat Al Gore, mantan wakil Presiden, kalau mereka pidato, itu strukturnya selalu, itu struktur ese, Pak. Itu struktur ese. Jadi, sangat runtut, sangat jelas, sangat tegas, nggak perlu teks. Jadi, itu yang... Udah, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Abah kan bisa kayak gitu. Tapi, saya tidak pernah dapat pelajaran, membuat ese. Dan saya hanya membaca ese, dan dari situ belajar. Hanya itu saja. Tapi, gara-gara kelas itu juga aku mikir loh, abahku ini, tipe apa ya? Saya juga mikir kayak gitu. Abah saya ini tipe, berarti memang talenta kayak gitu. Kayak Michael Jordan lahir, sudah bisa dribble pola. Kira-kira gitu. Jadi memang, ada talenta entah dari siapa. talenta entah dari siapa? Nggak tahu, ibu saya tukang batik. Ya mungkin itu mungkin. Ya mungkin itu. Ada seninya. Batik kan ada seninya, harus runtut, prosedurnya apa, strukturnya harus ada, keseimbangannya harus terjadi. Kan bisa saja dari situ. Mungkin dari ibu. Alhamdulillah. Saya nggak pernah ketemu kan, jadi nggak tahu. Meninggal ketika abah masih kecil. Jadi, kalau saya kan, gampang aja bilang ya, saya secara genetik, dapatnya dari apa, tapi strukturnya belajar dari John, dan dari sekolah. Oke, sudah ya. Kali ini pendek, nggak apa-apa lah. Kan tidak harus panjang. Ya, maksudnya, ini akhirnya kita bisa, unek-unek tentang menulis. Karena sebenarnya banyak yang nanya kok, kan banyak orang pengen menulis, tapi, nggak tahu harus memulai dari mana. Terus bagaimana cara memulai? Nonton podcast ini aja selesai tadi. Ya, ya duduk nulis, gitu aja. Duduk, nggak ada lagi cari lain. Kita tinggal, mungkin tadi yang diumumungkan, struktur esai tadi itu aja. Kalau Anda pengen menulis, pastikan poinnya apa. Poin itu bisa ditaruh di depan, atau ditaruh di paling belakang. Kalau ditaruh di paling belakang, pikirkan cara membangun menuju ke sana. Bagaimana agar di SMA sudah diajarkan menulis isi itu? Dipaksakan. Dipaksakan saja. Jadi masuk pelajaran apa? Masuk pelajaran Bahasa Indonesia apa? Buat apa pelajaran Bahasa Indonesia? Kan kita biasa, pelajarannya kan diuji awalan, akhiran, kata sambung. Ya langsung, itu kan bisa, itu semuanya kan pengaplikasikan. Di dalam bentuk tulisan. Di dalam bentuk tulisan. Tidak suruh menghafal ya? Tidak suruh menghafal. Pada akhirnya untuk apa? Untuk berargumen, berlogika dalam Bahasa Indonesia yang baik. Aduh, mungkin enggak ya ini dimulai di SMA, supaya mengubah struktur berpikir masyarakat secara luas. Hasilnya 20 tahun lagi. Ya enggak apa-apa lah, daripada enggak dimulai-mulai. Mungkin kita bikin, kan sekarang banyak sekolah-sekolah kan Pak? Maksudnya sekolah-sekolah matematika lah, metode ini, metode itu. Kita bikin sekolah menulis saja. Daripada bikin korena. Baik ya, terima kasih. Makasih. Kamping.